Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi di channel aku Deraya Anissa Dan tentunya di segmen nonton drakor Nah kali ini aku mau reviewin lagi Drama Korea yang lagi trending banget Dan lagi bagus banget Nah drama Korea apa? So buat kalian yang penasaran, kalian simak terus ya Videonya sampai akhir Drama Korea yang tayang di akhir Agustus 2021 ini adalah Nah jadi drama Korea ini adalah remakean Atau diadaptasi dari film Mr. Hong Yang sudah tayang pada tahun 2014 lalu Dengan sutradara Yu Jaewon Nah beliau mendeskripsikan Untuk drama Korea ini adalah sebuah kisah Dari penyembuhan jiwa perempuan dari Seoul Yang harus berubah sifatnya Demi bisa berbau dengan warga desa di sana Ada siapa aja ya para pemainnya Nah ini ada Kim Sonho sebagai Hong Do Si Kemudian ada Shin Ming A sebagai Yong Ye Ji Drama Korea ini berjenre komedi romans Dengan 16 episode Dan sudah tayang di TVN dan Netflix Jadi hometown Cha 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 ini Mengisahkan seorang perempuan Yang bernama Yong Ye Jin Seorang dokter gigi yang sangat perfeksionis Dan sangat ambisius Dan dia harus pindah dari Seoul Ke desa kecil di pinggir laut Bernama Gong Jin Nah setelah merasa tidak sanggup Menjalani hidup di Seoul Dan ketika di desa Gong Jin Dia bertemu dengan seorang laki-laki Bernama Hong Do Siq Yang membuatnya tertarik Hong Do Siq ini seorang pengangguran Namun dia terlihat sangat sibuk Setiap hari Jadi dia membantu para warga Gong Jin Sebagai tukang serba bisa Dan membuat para warga disitu sangat senang Jadi meski awalnya Do Siq tidak menyukai satu sama lain Karena idealismenya Jin Dan realismenya Do Siq tinggal di desa kecil Yang membuat mereka berdua sering bertemu Sehingga mereka saling suka dan jatuh cinta Drama Korea ini menjadi momen kembalinya Sin Min Ah Sang romcom queen Alias ratu komedi Di genre ini Setelah membintangi Drama politik Safe of Stuff 1 dan 2 Di tahun 2019 lalu Dan sekarang dia berkolaborasi Dengan Kim Son Ho Dan mereka langsung klub Saat membintangi drama Korea ini loh Nah ada tiga fakta menarik nih Tentang aktris Sin Min Ah Nah kalian mau tau Nah yang pertama itu adalah Dia seorang pecinta sepatu branded Dan kecintanya ini terhadap sepatu branded Memang terlihat dalam drama Korea Home to Cha 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 dalam episode 1 Nah yang kedua Sin Min Ah ini sangat memperhatikan penampilannya loh Dalam episode 2 Di dalam drama Korea Home to Cha 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 ini Dia mengenakan busana hitam putih Dengan harga 11 juta loh Wow super fantastik banget Nah yang ketiga Si Min Ah ini adalah si kolektor jam tangan Jadi dia gak hanya sepatu Tapi ternyata Si Min Ah ini juga pecinta jam tangan super mewah Dan dia bisa memakai jam tangan dengan harga 98 juta loh Wow Sekian review drama Korea aku hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan share di media sosial kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih